Halo assalamualaikum kembali berjumpa di channel dapur aira ya untuk kesempatan kali ini dapur aira ingin berbagi resep cara membuat donat yang super empuk dan anti gagal ya Nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya yuk ditonton videonya hingga selesai untuk bahan pembuatan donatnya disini ada gula 50 gram lalu disini ada satu butir telur ayam untuk toppingnya disini saya sudah sediakan seres lalu disini untuk penambahannya disini ada susu bubuk bisa menggunakan merek apa aja boleh disini ada margarin 2 sendok makan disini lagi instan merek dari hand dan disini untuk toppingnya saya menggunakan coklat batangan ya untuk selanjutnya disini saya sudah sediakan tepung terigu 250 gram merek cakra ya lalu bisa ditambahkan tagi instan seperti ini saya menggunakan satu sendok teh lalu bisa ditambahkan telur ayamnya seperti ini ya dan tambahkan kembali gula pasir 50 gram disini saya menggunakan untuk mengaduknya cukup dengan menggunakan sendok makan bagi teman-teman ingin menggunakan sepatula bisa banget ya teman-teman nah diaduk hingga merata seperti ini lanjut disini saya akan mengaduknya dengan sepatula ya agar tercampur dengan merata dengan sempurna dengan tepung yang lainnya lalu disini bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit dan saya menggunakan tangan ya yang sudah dicuci bersih tambahkan air diaduk hingga merata seperti ini setelah diaduk merata seperti ini bisa ditambahkan susu bubuknya ya disini saya menggunakan merek dari denko bagi teman-teman bisa menggunakan merek apa saja boleh lanjut disini saya menggunakan mengaduknya dengan tangan agar tercampur dengan sempurna dengan bahan-bahan yang lain dan saya tambahkan air kembali seperti ini total yang saya gunakan airnya 150 ml untuk kemudian saya akan mengaduknya dengan menggunakan mixer ya teman-teman nah ditambahkan air sedikit demi sedikit seperti ini agar adonannya itu pas ya teman-teman setelah adonannya merata seperti ini bisa tambahkan margarin 2 sendok makan atau 400 gram ya seperti ini untuk selanjutnya disini saya akan memixer adonan donatnya selama 15 menit sampai benar-benar kalis ya nah disini saya akan mengaduk kembali dengan mixer ya nah adonannya disini kelihatan banget kering ya teman-teman setelah diaduk merata dengan margarin seperti ini adonannya pasti akan lembek ya teman-teman nah disini saya menggunakan waktu 15 menitan hingga benar-benar kalis ya disini videonya saya akan percepat ya agar durasinya tidak kepanjangan ya teman-teman nah dimixer sampai benar-benar kalis ya disini saya sudah memixer sudah selama 15 menitan sudah saya stopkan ya adonannya sudah benar-benar kalis seperti ini ya tuh penampakan bentuknya seperti ini sudah kalis banget disini saya akan merapikan atau membulat-bulatkan seperti ini untuk mendapatkan hasil yang bagus dari adonan itu sendiri ya rahasianya adonannya itu harus benar-benar kalis untuk mendapatkan donat yang empuk dan super-super montok ya nah disini saya akan menggunakan penutupnya menggunakan plastik web teman-teman bisa menggunakan penutup apa aja yang kalian punya di rumah disini saya diamkan adonannya selama 30 menitan ya ini adonannya sudah saya diamkan 30 menit dan ini adonannya sudah mengembang menjadi 2 kali lipat seperti ini ya nah kembali saya kempeskan seperti ini ya nah saya kempeskan seperti ini ini adonan-donatnya sudah saya kempeskan tadi disini saya akan membaginya masing-masing menjadi 30 gram ya teman-teman nah bagi teman-teman yang ingin hasilnya lebih banyak atau lebih kecil lagi bisa dikurangi lagi 20 gram juga bisa ya teman-teman disini saya dapatkan adonan donatnya 20 buah ya masing-masing beratnya 30 gram selanjutnya disini ada kertas nasi buat alasnya ya teman-teman disini saya akan olesi dengan minyak agar tidak lengket nah untuk adonan yang sudah kita timbang tadi kita bulat-bulatkan seperti ini ya sampai selesai nah kita bulat-bulatkan seperti ini setelah adonan donatnya dibulat-bulatkan seperti ini lalu dibentuk seperti ini ya teman-teman dibentuk hingga rapi dibentuk seperti ini hingga selesai ya setelah dibentuk lalu ditutup kembali selama 5 menit baru siap digoreng ya sambil menunggu 5 menit disini saya akan lelehkan cukup batangan untuk menjadi toppingnya ya tambahkan margarin 1 sendok makan lalu dilelehkan seperti ini ya setelah coklat batangnya sudah meleleh seperti ini siap diangkat lalu disisikan untuk selanjutnya disini saya sudah panaskan minyak minyaknya jangan terlalu panas ya yang sedang-sedang saja disini saya menggoreng donatnya secukupnya saja nah disini donatnya jangan dibalik-balik ya teman-teman cukup dibalik 1 kali saja agar tidak banyak meresap minyak ya nah donatnya mengembang selanjutnya untuk menggoreng donat disini cukup balik 1 kali saja ya jangan dibalik-balik ya teman-teman agar tidak banyak meresap minyak ya donatnya besar-besar banget ya teman-teman besar-besar banget ya teman-teman dan montok-montok banget ya donatnya sudah matang ya teman-teman siap diangkat lalu dikiriskan ya nah donatnya yang bagus seperti ini biasanya tergantung dari adonannya ya teman-teman nah tergantung dari kalisnya benar-benar kalis nah nampakannya seperti ini montok banget dan pastinya lembut banget di dalamnya ya ini penampakan donatnya setelah dingin bisa ditambahkan toppingnya setelah selera ya teman-teman untuk selanjutnya ambil donatnya lalu celupkan ke coklat batangan yang sudah dilelehkan seperti ini lalu ambil kembali donatnya seperti ini ya tambahkan ke coklatnya yang sudah dilelehkan tambahkan meses toppingnya tergantung dari selera ya ini dia penampakan ya donatnya montok-montok dan super empuk ya bagi teman-teman yang ingin baru belajar bikin donat bisa banget ya pakai resep ini pastinya anti gagal ya teman-teman tuh pastinya empuk banget ya di dalamnya ya oh pastinya empuk banget teman-teman cukup sekian video dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat ditunggu resep-resep selanjutnya dari dapur aira ya bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe like and comment ya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari dapur aira thank you for watching bye bye